Setiap orang kan pasti punya titik jenuh bang, pasti punya titik jenuh belum ketemu aja Kalau udah ketemu titik jenuh juga pasti kita gak begini lagi Pas depan pom kerja lagi, bantuin orang tua di rumah, kembali ke rumah lah bang Kini kita mengulit tentang kehidupan anak SPA ekstrim Indonesia Memang menarik untuk diketahui Mereka adalah bagian dari wajah masyarakat Indonesia yang tak bisa ditepis lagi keberadaannya Mereka eksis bersama identitas sebagai penunggang SPA gembelnya itu Yang menariknya adalah dari kehidupan anak SPA ini Penampilannya mereka selalu tampil dalam segala rupa wujud dan tampilan Dari penampilannya itu juga mereka berhasil mencuri perhatian orang-orang yang di sekitarnya Ya, anak SPA ekstrim Indonesia Kali ini tim RS Explore berbicara langsung kepada anak-anak SPA ekstrim Indonesia Apa sebagaimana motivasi mereka hidup di jalanan itu Mereka penunggang SPA melintasi seluruh jalan lintas Indonesia ini Terus simak video wawancara kami Sebelum berbincang dengan anak-anak SPA ekstrim Indonesia Terlebih dahulu kita memperkenalkan diri mereka masing-masing Dari mana bang ini bang? Makassar Makassar Siapa namanya bang? Haji Haji ya Oke, selanjutnya Pipit bang Pipit dari mana? Tanggrang bang Tanggrang Selanjutnya ini Siapa bang? Erlan bang Erlan dari mana? Bandar Lampung Bandar Lampung Ini ada Bidadari Satu Bidadari Satu ini dari mana? Tanggrang bang Tanggrang, siapa namanya? Nita Nita Ini yang paling kece ini Bang Guglupunya ya kan? Bang Guglupunya Siapa namanya bang? Hendrik bang Hendrik, dari mana? Bang Guglamu Oke, ini ada tamu-tamu Cantik-cantik semua nih Oke, ini siapa bang namanya bang? Wahyu Wahyu, dari mana bang? Medan Keluar Berayan Masih Ini yang paling ganteng ini Yang paling ganteng ini Senggol dong Senggol dong Dari mana bang? Dari Kenawang Karawang Ini yang banyak pikiran ini Abang Tepan bang Tepan dari mana? Dari tadi Dari tadi Karawang bang Karawang ya? Oke, berarti disini banyak anak-anak Karawang ya Tau juga bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel saya RSSplore Kali ini saya bersama dengan bang apa? Erlan Bang Erlan Dari Bang Erlampung Dari Bang Erlampung Hari ini kita akan berbincang tentang keseharian di jalanan anak ekstrim Indonesia Dan apa sih tujuan mereka di jalanan ini? Bagi kita lanjut, kita simak videonya Oke bang ya Selain kebebasan, ketujuan kamu di jalan ini Ada gak bang tentang masa depan? Gak mau lagi seperti ini? Pasti ada bang Pasti ada ya? Pasti ada kan Tiap orang kan pasti punya titik jenuh bang Pasti punya titik jenuh belum ketemu aja Kalau udah ketemu titik jenuh juga pasti kita Gak begini lagi Pas depan pun kerja lagi Bantiin orang tua di rumah Kembali ke rumah lah bang Pasti ada Cuma belum 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 gak pecatunya Amin amin Ada gak bang Lihat orang tua itu sedih atau kecewa Lihat kondisi kamu sekarang nih bang? Ada bang Pasti ada bang Pasti ada Kadang kalau Nelpon juga kan Kadang orang tua Nyuruh pulang Nyuruh pulang Kemarin juga Berapa hari yang lalu keluarga juga udah Ada ngabar nyuruh pulang Tapi kita bilang ini ada pulang Oh iya bang Udah rindu juga lah bang Udah lama anaknya gak pulang Nah ini tuh Terus bang Untuk kesehariannya bang ya Menjalani kehidupan itu Mendapat uangnya itu dari mana bang? Kadang kerjaan kita bang Kalau kayak lagi setiap berhenti begini Ada yang ada kerjaan Kita kerjain Kadang bangunan Kerja bang Terus bangunan dia Semua puli Kemarin Kelas Itu dua Kemarin gue Bular kayu Dari truk Oh truk itu Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu ketika bang Kadang ngamein-ngamein juga bang Kalau gak ada jalan lainnya Kita minta bantuan juga dari orang Kadang ada juga rejeki dari orang Nasi Nasi kayak itu bang Rejeki dari orang kan Orang baik Ya bang Kalau bisa jangan sampai Untuk hal-hal kriminal Mencuri ya bang Jauh itu bang kita Ada negatif gitu Penampilan doang bang Penampilan doang ya Hal-hal negatif itu Alhamdulillah sih bang kita jauhin Jangan sampai Jangan sampai hal-hal negatif Kalau kita Begitu di jalan mungkin kita gak nyampe sini Oh ya bener bang Dan belakang-belakang pasti udah Iya bang Karena kita nanamnya kan Kalau kita nanamnya baik Hasilnya juga pasti baik ya kan Iya bang Untuk suka duka di jalanan ini apa ya bang Suka dukanya banyak sih bang Banyak dukanya Banyak sukanya Untuk sukanya apa ya bang Ya sukanya ketemu temen-temen baru Bang Banyak temen baru di jalanan Kalau dukanya Kalau kayak lagi motor rusak di hutan Gua kan jauh kemana-mana Bisa pas gak ada Ada yang sakit Temen jalan gitu kan bang Kalau dukanya Banyak sih kadang diusir-usir juga Alhamdulillah Terima kasih bang Terima kasih bang Dukanya Untuk dukanya Banyak lah pak Dukanya Kayak temen sakit gitu kan Kita Motor rusak di jalan Di hutan-hutan Gak ada tempat neduk Hujanan Jauh dari keluarga juga duka juga Kadang Gak ada hape untuk lambarin keluarga juga kan Oh gitu Lembaran di jalan Kadang Ini kan sudah sampai ke Kota Palembang ini bang Selanjutnya Target kalian mau kemana ini bang Romongan sama romongan ya bang Kalau saya Ke Medan Kalau yang lain kan Ada yang mau naik ke Sabang Ke Sabang Ya paling kita nungguin di Medan kan Kalian mau ambil barang juga disana Kemarin Ada yang ditinggalkan Baru yang lain udah pulang dari Aceh Ketemu lagi di Medan Baru kita turun lagi Baru kita pulang Masing-masing Baru pulang ke rumah masing-masing Berarti setelah Selesai misi Pulang masing-masing Oh ya itu Mau naik juga pak Mau naik itu maksudnya gimana bang Kita mau ke Sabang Sabang? Iya Palingan bisa sama Ini apa Bang Erlan Di Medan Bisa disitu Iya Bisa di Medan Kita lanjut sama ini Karena Tanggera Jambro Itu mau kemana nih Ke Sabang Oh ya Betul bang ya Kita nunggu di Medan kali Oh di Medan Iya antar ketemuan lagi di Medan Baru itu Baru arah turun bareng lagi Jalan pulang ke rumah masing Oh pulang ke rumah Berarti setelah dari Sabang Sampai Medan Nanti pulang ke rumah masing-masing ya bang Iya bang Oh gitu bang ya Mau istirahat juga bang Itu gak tau kapan Kejalanan lagi Iya Tahu gak gitu Gimana nanti Ya mudah-mudahan Apa Ya gimana nanti di rumah Kalau mau jalan lagi kan Dan mudah-mudahan Dapat kerja Kita kerja di rumah Teraturah jalan-jalan bang Usahin bang Kasian orang tua juga bang Lalu nanyain kabar Kalau kita di luar Iya mudah-mudahan Pulang ke rumah Gak hati Cari pasangan hidup Hehehe Cari lah tempatan juga Iya Kita akan bakal punya masa depan juga bang Bakal punya pendamping Oh dolongnya Ya pengen punya keturunan juga Amin 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 bang Baik Ini bang ya Pertanyaan lagi bang ya Dari teman-teman abang Ada gak bang Yang hijrah bang Ada Ada bang ya Ada banyak bang Yang hijrah Banyak juga yang ngajakin hijrah gitu kan bang Teman-teman yang tatuat Banyak yang hijrah Yang hijrah bang Yang tatuat Sampe muka Ditotuin Banyak hijrah juga Ada juga bang Ngajakin hijrah jumlah Kita Kalau memang belum dari hati Cusah kan bang Kalau dibaksa gitu ya kan Ntar juga pasti Ada pendidik jenuh juga Insya Allah lah bang Iya bang Kita kan gak mungkin Selamanya mau gini terus bang Kita doain yang teman-teman hijrah itu Semoga istiqomah ya bang Amin 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 bang Agak nanya pribadi sedikit ya bang Iya bang Kamu ini bang Ada gak misalnya keluarga itu Marah Kecewa Lihat kondisi kamu sekarang bang Ada bang Ada 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 bang ya Keluarga Enggak ada lah Yang ngeliat Anak yang ngeliat Susah gini di jalan Iya Enggak pulang-pulang Sudah nyuruh pulang juga sih Sudah nyuruh pulang ya Iya pokoknya ini arah pulang juga Ini bang ya Maaf bang ya Ini kan agak Nyinggung pribadi sedikit kan Nah kan Kalau liat dari tatu-tatu ini kan bang Ya Tatu ada di tangan Ada di muka Itu Keluarga Sepet marah gak bang Sepet marah bang Sepet marah Iya Masa Kepuat Gimana lagi kan bang Bilangin udah gak bisa Iya Udah itu kan Ada itu apa namanya ini bang Tindi apa Iya Tindi di telinga kan Iya Mungkin dari tatu-tatu ini kan bang Pasti ada sejarahnya bang Pertama-tama kali buatnya Iya bang Nah kita liat dulu bang Dari tatu tangan ini Sebelah kiri ini apa bang Ini Diblok Ditutup aja Bang Kemarin jelek-jelek Gak marah Jadi ditutup bang Iya ditutup Oke Kita liat Tangan sebelah kanannya bang Itu apa bang Sejarahnya Gak ada sih bang Sejarahnya Kemarin kenangan-kenangan aja Mampir teman-teman digambarin Oh gitu Iya Nah untuk dimuka sendiri bang Iya Aman juga Apa Yang dimuka Pengen aja gitu bang Oh pengen Oke oke bang Untuk bang haji sendiri Apa bang Iya kenangan Kenangan juga bang Setiap tempat Yang di Sumatera udah ada Di Bandar Jaya Oh Makin digambar Sipsingga jadi Sipsingga Minta kenangan-kenangan Gambang kalau ada misal Oke 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 Biasanya bang Untuk makanan sehari-hari Gimana bang Kamu bang Kadang masak kita bang Masak ya Iya Belanja Nyari ke pasar Kadang juga kadang Ada juga yang ngasih orang Orang ngasih beras Kalau untuk beli Orang rame Nanti biasanya Makannya itu rame-rame Rame-rame Kalau ada yang keluar Kita tunggu dulu Biar makan bareng-bareng Jadi kekompakan itu Kamu jaga ya bang Iya pasti bang Pasti bang Kita sama-sama di jalan Kita makannya sama-sama Nanti ada yang masak gitu ya bang Ada bang Itu ada yang masak Oke kita lihat bang Ayo bang Ayo bang kita lihat Oke guys kita lihat bang Ini dia bang yang masak Oke Ini bang ya Berarti Alat seadanya yang dimasak ya bang Alat seadanya bang Ini siapa yang masak Bang sipet ya bang Iya bang Oke Masak apa bang hari ini bang Sayur Sayur bang Sayur Gak ada ikan-ikan ya ini Adanya tempe ya bang Tempe bang Oke 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 Ini kebersamaan ya bang Ini kokinya bang dari Karawang Karawang Ini bang Asisten kokinya dari Medan Ada yang mau Tutup salam untuk keluarganya di Karawang bang Ada Amal coba sampaikan bang Semoga ibu cepat cembuh Amin Selalu Dan nenek juga Semoga tenang di alam sana Amin Sari-sari Mari gak bisa nyampe Ya Udah itu aja bang Itu Oke Untuk bang ini Ada netip salam Untuk keluarganya di Medan Ya Semoga Setiap lalu Amin Semoga setiap lalu Semoga aku kembali Amin Amin Ini untuk bang sipin Semoga sehat aja bang yang di rumah Amin Semoga Terjadi apa-apa Amin Amin Untuk pacarnya Untuk pacarnya Sehat-sehat selalulah Pokoknya Oke 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 Mungkin Perbincangan kita hari ini Cukup sampai disini bang ya Siap bang Oke Semoga Bang Herlan dan teman-teman Sehat selalu Amin Bang pribadi Semoga abang-abang Pulang ke rumah Hidup normal lagi ya bang Amin Untuk bang Herlan ada gak Titip salam Untuk keluarganya di rumah Ada bang Keluarga di rumah Sehat-sehat lah di rumah ya kan Bentar doanya juga Biar kita pulang Sampai rumah Selamat sampai tujuan Gak ada apa-apa kan bang Mungkin rindu kan Keluarga di rumah ya bang Pastinya bang Pasti bang ya Oke Untuk bang Haji Mungkin titip salam Untuk keluarganya di Makassar Buat ibu sehat-sehat Untuk ibu sehat-sehat ya Buat ibu Sama adek Pada ini Kerti yang baik semua Amin Amin Yang ikuti kakaknya Berapa saudara bang Empat Empat saudara ya Cewek satu Bang Haji nomor berapa bang Pertama Abang paling tua Oh paling tua ya Amin Amin Pada sehatlah Amin Amin Bang Herlan berapa saudara bang Tiga bang Tiga Bang Herlan nomor berapa Nomor dua Nomor dua bang Yang pertama perempuan Yang pertama Tiga adek perempuan juga Salam untuk keluarganya bang Yang di rumah Kepada sehat-sehat yang di rumah Amin 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 Oke bang Kita tutup dulu ya Oke guys Kita tutup dulu Kita review dulu Ini acara Acara masuk-masak Dan ini juga tempat-tempat santai Para anak-anak Best by screen Indonesia Oke terima kasih Terus simak video selanjutnya ya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih